siapa disini yang suka dengan kuih pukis nah kalau kalian suka kali ini kita akan bikin sama-sama yuk dan disini kita akan membuat dengan bahan yang sangat ekonomis kita akan membutuhkan 1 butir telur saja tapi jadinya banyak banget loh teman-teman hanya dengan 1 butir telur disini jadinya 30 buah pukis nah daripada penasaran sekarang kita bikin sama-sama yuk pertama-tama disini kita pecahkan dulu 1 butir telur kemudian kita tambahkan vanili cair di kira-kira aja ya teman-teman kurang lebih sebanyak setengah sendok teh lalu tambahkan 200 gram gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera selanjutnya kita kocok lepas seperti ini menggunakan whisker sampai gulanya larut ya teman-teman nah setelah gulanya larut seperti ini sekarang akan kita tambahkan tepung terigu kita masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang aku menggunakan segitiga biru selanjutnya kita masukkan 1 sendok teh ragi instan aku menggunakan vermipan pastikan raginya masih bagus ya teman-teman disini aku menggunakan ragi yang baru saja aku buka kemudian aku tambahkan 1 sendok teh ragi instan lalu kita akan masukkan santan santannya dimasukkan bertahap ya teman-teman sambil tepung terigu nya kita aduk seperti ini dan untuk santannya ini sebanyak 400 ml kita aduk perlahan-lahan sambil kita masukkan santannya bertahap selamat menikmati pastikan kalau seluruh tepung terigu nya sudah larut ya teman-teman kita aduk sampai berasanya itu halus atau tidak ada tepung yang masih bergerindil nah kalau sudah sekarang aku akan masukkan margarin ini sebanyak 100 gram ya teman-teman dan margarin ini sudah aku cairkan dan sekarang ini sudah dalam keadaan dingin lalu kita campurkan rata kita aduk seperti ini sampai margarin dan bahan lainnya menyatu nah kemudian setelah tercampur rata seperti ini sekarang akan kita istirahatkan dulu ya teman-teman kita tutup rapat menggunakan plastik wrap seperti ini dan akan kita istirahatkan kurang lebih selama 1-2 jam tergantung suhu udara di daerah kalian ya teman-teman kalau suhu udaranya panas ini akan cepat sekali mengembang kurang lebih cuma butuh 1 jaman dan hasilnya seperti ini setelah aku diamkan 2 jaman kita buka dulu plastik wrapnya kemudian kita aduk-aduk lagi seperti ini sampai buihnya hilang selanjutnya aku pindahkan ke dalam gelas takar seperti ini ya teman-teman supaya nanti mudah menuangkan ke dalam cetakan dan sekarang kita panaskan cetakannya lalu setelah cetakannya panas kita olesin dengan sedikit margarin seperti ini lalu kita tuangkan adonan kayak gini menuangkannya gak usah terlalu penuh ya teman-teman karena nanti dia masih bisa mengembang selanjutnya ini kita tutup ya dan kita masak sampai dia setengah matang dan setelah setengah matang sekarang kita buka dulu tutupnya dan disini aku mau tambahin topping misis coklat atau boleh juga menggunakan topping lainnya setelah itu kita tutup kembali dan kita masak sampai dia matang untuk apinya jangan terlalu besar ya teman-teman disini aku menggunakan api sedang cenderung kecil dan setelah pokis kita matang sekarang akan kita angkat dan ini pokis kita sangat cantik banget untuk bagian bawahnya warnanya kuning kecoklatan ini kita angkat dulu ya teman-teman sampai selesai kemudian sebelum kita menuangkan adonan berikutnya kita olesin lagi dengan sedikit margarin seperti ini dan setiap kali kita akan menuangkan adonan jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu lalu baru kita tuangkan ke dalam cetakan seperti ini selanjutnya kita tutup dan kita masak sampai dia matang dan untuk sisanya ini aku biarkan dia tanpa topping polosan aja seperti ini dan ini kue bukis kita sudah matang lagi kita angkat dulu ya teman-teman begitu seterusnya kita lakukan sampai seluruh adonannya habis nah untuk satu resep kue bukis ini aku mencetaknya 3 kali cetakan atau sama dengan 30 buah ya teman-teman sangat banyak banget karena tadi kita cuma menggunakan satu butir telur saja jadi resep ini sangat simpel praktis dan juga ekonomis ya dan tadaaa ini dia kue bukis kita sudah selesai kita cetak semuanya dan hasilnya super cantik banget dan juga banyak sekali bisa buat cemilan keluarga atau bisa juga dibikin ide jualan ya teman-teman dan untuk rasanya ini dijamin enak banget empuk menul-menul oke selamat mencoba ya untuk kalian semuanya semoga berhasil dan semoga resep kali ini bermanfaat halo semuanya assalamualaikum kembali lagi bersama aku yuni nah di video kali ini aku mau membuat olahan ini olahan dari labu kuning yang sangat enak banget manis dan juga legit nah bagi teman-teman di rumah yang mau bikin juga kalian tonton dulu videonya sampai selesai ya pertama-tama disini aku punya 300 gram labu kuning ini sudah aku kupas kulitnya ya teman-teman selanjutnya akan kita potong kecil-kecil seperti ini kita potong kotak-kotak setelah selesai kita potong-potong sekarang akan kita kukus sampai si labu kuningnya ini empuk untuk lama mengukusnya kira-kira 15-20 menitan ya tergantung besar kecilnya kalian memotong labu kuningnya semakin kecil dia semakin cepat empuk nah setelah dia empuk sekarang akan kita masukkan ke dalam chopper atau blender tunggu sampai wap panasnya sedikit berkurang ya teman-teman selanjutnya kita masukkan 180 gram gula pasir atau bisa diselesaikan dengan selera 50 gram tepung beras kemudian masukkan juga 100 gram tepung tapioca setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili cair ini kita kira-kira saja kemudian kita masukkan 250 ml santan ini aku dapatkan dari satu bungkus santan instan aku tambahin air sampai jumlahnya 250 ml selanjutnya ini tinggal kita chopper ya teman-teman kita chopper sampai dia halus atau kalau di rumah gak ada chopper ini boleh juga di blender setelah kita chopper hasilnya seperti ini dia sudah halus selanjutnya kita siapkan loyang ini ukurannya 16 x 16 cm tingginya 7 cm kita olesin terlebih dahulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis lalu kita akan tuangkan seluruh adonan ke dalam loyang dan selanjutnya akan kita kukus ya teman-teman kukus selama kurang lebih 20 menit kita menggunakan api sedang nah sambil menunggu adonan kuningnya tadi kita kukus sekarang kita akan membuat lapisan kedua ya teman-teman disini aku masukkan 50 gr tepung beras 30 gr tepung tapioca setengah sendok teh garam setengah sendok teh vanili cair kemudian kita tuangkan 250 ml santan ini tadi aku menggunakan 2 bungkus santan instan yang beratnya 65 gr man itu lalu aku tambahin air sampai jumlahnya 250 ml ya nah ini kita aduk-aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata dan sekarang kita akan melihat adonan yang tadi kita kukus ya ini sudah selama 20 menit dan kita boleh sentuh bagian atasnya perahan lahan nah ini dia sudah nge-set ya teman-teman dan sekarang kita akan tuangkan adonan putih ini seluruhnya kemudian akan kita kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai matang kemudian setelah matang kita boleh angkat selanjutnya akan kita diamkan dahulu sampai dia dingin ya teman-teman kira-kira 2-3 jam-an gitu dan sebelum kita keluarkan dari loyangnya kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu lalu kita boleh keluarkan dari loyangnya ya teman-teman bismillah selanjutnya ini akan kita potong-potong sesuai selera nah hasilnya seperti ini ya teman-teman dia cantik lentur kenyal gitu nah kalau untuk rasanya ini bener-bener super duper enak banget dia manis, gurih dan juga legit mantul ini rasanya enak sekali oke selamat mencoba ya untuk teman-teman semuanya semoga resep kali ini bermanfaat dan semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati